selanjutnya ada hukum kelipatan perbandingan dan hukum perbandingan ganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803 disini dikemukakan bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa maka perbandingan masa unsur-unsur yang satu dengan sejumlah unsur yang lain merupakan bilangan yang mudah dan bulat misalnya diketahui unsur A dan B membentuk dua senyawa senyawa satu mengandung A 77,78% dan senyawa dua mengandung 70% jawabannya jelaskan dengan perhitungan dengan perhitungan dan sesuaikan dengan hukum kelipatan perbandingan kita jawab ya senyawa 1 senyawa 1 A1 berbanding B1 sama dengan 77,78 berbanding 22,22 nah senyawa 2 A2 berbanding B2 70 berbanding 30 sehingga sehingga A1 dan A2 memiliki perbandingan dalam suatu bilangan bulat yaitu 7 berbanding 7 begitu anak-anak nah kemudian B1 berbanding B2 sama dengan 2 berbanding 3 merupakan 3 merupakan bilangan bulat dan bilangan yang sederhana oke untuk yang keempat ada hukum perbandingan timbal balik yang dikemukakan oleh Richard pada tahun 1792 jika 2 unsur A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C yang masanya sama membentuk A, C dan B, C maka perbandingan masa A dan masa B dalam membentuk A, B adalah sama dengan perbandingan masa A dan masa B ketika membentuk A, C dan B, C atau kelipatan dari perbandingan ini aduh maksudnya gimana Bu kok rumit banget gitu oke kita jelaskan dengan contoh soal contoh soal disini yaitu dalam senyawa metana atau rumus kimianya CH4 terdapat 75 gram C bereaksi dengan 25 gram H dalam karbon monoksida atau CO 42,85 36 gram C bereaksi dengan 57,14 gram O dalam air 11,11 gram H bereaksi dengan 88,89 gram O tunjukkan bahwa data sesuai dengan perbandingan hukum timbal balik oke yang kedua selanjutnya hukum yang dikemukakan oleh gai lusak yaitu pada kondisi temperatur T dan tekanan P yang sama perbandingan polom-polom gas bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang mudah contohnya hidrogen ditambah oksigen menghasilkan uap air 2H2 ditambah 1O2 menghasilkan 2H2O baik anak-anak cukup sekian pembahasan untuk stoichiometri pembahasan teorinya mungkin untuk nanti penjelasan mengenai soal-soal latihannya kita akan membahasnya secara lebih detil dan secara langsung terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati